Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dirudai Allah dan mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat Rasulullah S.A.W. Amin Ya Rabbal Alamin Pemerhati channel Isat dimanapun berada Puasa Ramadan adalah puasa yang wajib dilakukan oleh orang muslim Baik muslimin dan muslimat, lelaki atau perempuan Selain itu kita juga harus memperhatikan hal-hal yang wajib kita ketahui Yaitu perkara-perkara yang membatalkan puasa Perkara yang membatalkan puasa ada delapan Yang pertama yaitu memasukkan barang ke dalam anggota tubuh Atau lubang yang berpangkal Contohnya yaitu lewat mulut Lewat hidung Lewat telinga Apabila disengaja itu bisa membatalkan puasa Apabila tidak sengaja maka tidak apa-apa Ingat memasukkan benda atau barang Memasukkan barang di dalam mulut, hidung, atau telinga Yang disengaja Misalkan minum, makan, merokok Merokok walaupun menghisap atau sejenis asap rokok Itu bisa membatalkan puasa apabila disengaja Yang kedua yaitu memasukkan benda lewat kubur atau dubul Itu dalam konteks mengobati Contohnya yaitu orang yang kena penyakit ambeyen Ketika dipulang puasa Itu tidak boleh mengobati Pengobatan yang dilewatkan lewat belakang Karena itu jelas disengaja Itu bisa membatalkan puasa Yang ketiga yaitu muntah Muntah dengan disengaja Itu juga membatalkan puasa Contoh ketika kita memasukkan tangan Kemulut kita lalu dirogokkan begini Kita akan ingin muntah Atau dengan hal-hal yang lain Yang sekiranya muntah itu bisa Muntah karena bisa disengaja Itu membatalkan puasa Yang keempat yaitu berhubungan suami istri Di bulan Ramadan di siang hari Itu juga membatalkan puasa Selain mengkodok Itu juga harus membayar kafarot Yaitu kurang lebih 6 on Kurang lebih 6 on Kepada 60 fakir miskin Saya lagi Nomor 4 Berhubungan badan dengan suami istri Di siang hari dengan sengaja Walaupun tidak sengaja Itu tetap membatalkan puasa Selain mengkodok puasa tersebut Harus membayar kafarot Kurang lebih 6 on Atau kurang lebih 6 on Kepada 60 fakir miskin Yang kelima Yang kelima Keluarnya air mani Dengan disengaja Maksudnya disengaja Dengan bersentuhan kulit Kalau keluarnya mani itu Karena ikhtilam Karena mimpi Itu tidak apa-apa Karena kalau keluarnya mani Karena disengaja Itu membatalkan puasa Yang keenam Yaitu Haid atau nifas Di siang hari Perkara ini Biasa dialami oleh wanita Selain membatalkan puasa Ini juga harus Mengkodok puasa Di hari yang lain Yang ketujuh Yaitu gangguan jiwa Atau gila Atau bisa dinamakan Dengan junun Ketika orang tersebut Melaksanakan puasa romantan Di siang hari Dan di saat itu Ketika dia Lupa ingatan Atau gila Atau junun Maka di saat itulah Puasanya Batal Dan Diganti atau dikodok Di lain hari Ketika Orang tersebut Sudah normal Seperti sedia kalah Terus yang terakhir Yaitu Nomor 8 Karena murtad Orang yang murtad Ketika melaksanakan Puasa romantan Juga batal Puasanya Murtad dengan artian Menyekutukan Allah Terus Melanggar syariat Syariat Allah Dengan ketentuan Ketentuan Atau dengan hukum Melanggar hukum Hukum syariat Allah Dengan ketentuan Ketentuan Yang ijimah Oleh ulama Jadi ketika Mengelaksanakan Puasa romantan Di siang hari Disitu kita Melakukan Kekufuran Menyekutukan Allah Maka itu Dianggap Murtad Menurut ijimah Ulama Dan itu Dianggap Batal Puasanya Itulah tadi Delapan perkara Yang membatalkan Puasa Mudah-mudahan Kita semua Bisa menjaga Hal-hal tersebut Dan kita semua Bisa melaksanakan Puasa dengan Sempurna Satu bulan penuh Mudah-mudahan Konten ini Bisa bermanfaat Bagi kaum muslimin Dan muslimat Dimanapun berada Wallahul muafiq Ila akwami torik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati